Hai selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan bahas tentang saham elang nyata hal ini sudah listingnya teman-teman dan pada saat OPPO tadi kalau kita lihat tidak ala ya teman-teman tapi OPPO yang tadi 426 dan Hick tadi 480 teman-teman nah ini disini teman-teman 480an tadi tapi low-nya tadi 398 tidak sempat merah ya teman-teman tapi dia tutus teman-teman dari Hick yang tadi nah ini kemungkinan bersesih ada yang nama itu Pixit Alamed maksud Pixit Alamed itu adalah itu banyak sekali kemarin itu ada yang nama itu jatah pusat teman-teman yaitu jatah pasti yang didapatkan kemarin kan sempat juga saya ditawarkan dari IP juga dan di ini juga teman-teman BNI sekuritas dan nilai nah karena kan itu adalah Androidnya jadi mereka dikasih itu jatah pusat teman-teman itu nah mungkin banyak sekali dapat jatah pusat itu itulah banyak sekali yang buang barang teman-teman cepat jadinya nah ketika mereka buang barang ini kan jadi longsol tidak nama itu ala teman-teman itu dia IP juga mengawal disable teman-teman tapi dia tidak ini teman-teman tidak ada PC Alamed nah jadi kalau kita lihat teman-teman nyata disable ala ya teman-teman nah meskipun dikawal IP juga sama-sama oke kita lihat dulu teman-teman ini dia untuk 480 tadi sangat sedikit teman-teman yang bisa jual teman-teman yaitu 130 lot 130 lot dan paling ambil tadi 462 ini 464 458 nah ini dia bergakannya tadi teman-teman padahal berita tadi ada Opressup ini teman-teman tapi Opressup itu tidak memungkinkan bisa atau tidak teman-teman semuanya tergantung sama market teman-teman sama bandarnya juga itu dan untuk volume-nya saja sudah 5,3 juta lot teman-teman nah jadi untuk lembarnya ini kan 10 juta lot teman-teman jadi sudah sampai setengahnya teman-teman yang keluar ini teman-teman tasaksinya oke mari kita lihat untuk bahagian sama teman-teman oke kita lihat untuk ini apakah ada di nego ada tukar barang teman-teman yang tadi ada tukar barang teman-teman MG MG nih JP CP oke kita lihat untuk netnya gp dan ini tukar barang ya teman-teman oke kita lihat untuk regularnya teman-teman oke kalau kita lihat regularnya nah ini dia teman-teman jadi banyak sekali jualan ini teman-teman nah mungkin BQ ternyata dia jualan teman-teman nah ini dia dan JP dan nih untuk analyternya ternyata masih nampung teman-teman jadi ini betanya bagus teman-teman karena mereka itu tampung tidak nama itu distribusi teman-teman itu dan X ada CCU KKAO XL itu lalu untuk ini ada BQ ada IN seperti biasa teman-teman mungkin IN adalah yang awal tadi teman-teman yang berjatuhnya ke bawah tadi teman-teman itu baru yang lain-lainnya teman-teman dan ada MG juga MG sangat sedikit sih dapat barangnya nah ini dia nyata IN banyak barang ini dapatnya teman-teman dan ada juga BQ teman-teman nah tapi ditampung oleh YP dan nih kalau ditampung bisa saja dan tadi itu turun ke bawah merah teman-teman itu jadi untuk LR ini masih bagus teman-teman kenapa saya bilang ya karena dia masih ditampung oleh ada weternya YP dan nih ditahan dia teman-teman itu jadi kalau untuk jangka panjang memang bagus untuk LR ini teman-teman untuk sahamnya dengan bagi dividen kalau tidak dividennya mungkin tidak bagus teman-teman seperti LR aja bagus sih teman-teman saham itu LJ ya Nah tapi kalau dia tidak bagi dividen LR ini ya sama saja sih teman-teman jadi kurang bagus sih menurut saya kalau dia bagi dividen kan bagus untuk jangka panjang itu jadi kalau sudah tidak ala ini ya mungkin pesta kita sudah selesai ya teman-teman kalau masih ala ya mungkin kita lanjut lagi teman-teman untuk analisa untuk minggu depannya untuk analisa untuk besoknya teman-teman ya karena LR tidak jadi ala ya jadi selesai juga teman-teman itulah kenapa saya bilang kalau LR ini ala bonus teman-teman ternyata tidak dikasih bonus kita teman-teman mungkin cuan kita sampai disini saja teman-teman ya mungkin cuan kita sampai di 20% 10% 20% yang penting kita dapatkan nama itu cuan itu saja teman-teman yang pentingnya jangan kita nama itu rugi teman-teman mengikuti nama itu IPU yang penting kalau sudah cuannya kita ambil jangan kita hold atau tahan teman-teman karena kita tahan-tahan lama nanti dia turun ALB teman-teman contohnya kasusnya seperti PLOK teman-teman kemudian kita sudah take profit semua di awalnya taunya hal ini ALB deh teman-teman itu dia nah jadi kalau saham IPU begitu teman-teman ya meski POV harus simulah bagus untuk jangka panjangnya kita belum tahu juga teman-teman itu semua tergantung sama bandar bisa saja nanti dia kegocap teman-teman kita tidak ada yang tahu teman-teman itu dia jadi yang penting kita selamatkan dulu nama itu profit kalau mau masuk lagi tunggu dulu teman-teman kita lihat dulu nantinya itu oke mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saham error ini menurut saya sih sudah selesai ini teman-teman meskipun underweternya masih menampung teman-teman karena ini tidak log ala itu dia oke mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan saham error ini oke sekian dulu video saya terima kasih sudah menonton salam cuan